Selamat datang dalam ibadah GKNI Art, Anubrah Rayon Kembangunan, gereja yang hidup bagi Kristus. Salam Damai Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu serta Saudara sekalian dalam kondisi yang sehat dan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memuji namamu, kami ingin menyembahmu, kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan sendiri menguasai tubuh jiwa dan roh kami, sehingga kami boleh menyadari kehadiran Tuhan sekalipun lewat media online ini. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sendaranku, dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku anjakan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya kau yang setia. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. satu-satunyaười yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita Terpujilah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk pertolonganmu, kami bersyukur untuk pimpinanmu atas kehidupan kami Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, ampuni ketidakpekaan kami, ampuni semua hal yang terjadi di dalam hidup kami Dimana kami mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Pada kesempatan minggu pagi hari ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami berkenaan dengan bangsa dan negara kami Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami Sehingga mereka boleh dengan tepat dan bijak mengambil keputusan untuk negara kami Terutama berkaitan dengan pandemi yang kami alami di hari-hari ini Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk para tim medis yang merasa kelelahan dan frustasi Kiranya Tuhan sendirinya akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia Kiranya Tuhan juga akan menolong memberkati mereka Dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan memberkati anggota keluarga yang mendampingi Supaya Tuhan memberikan kesabaran di dalam mendampingi para orang-orang yang sudah lanjut usia Kami juga berdoa untuk anak-anak ya Tuhan Kami berdoa supaya mereka punya imun tubuh yang sehat dan baik Sehingga dapat menangkal semua jenis virus dan kuman yang ada Kami berdoa untuk orang tua supaya orang tua pun bijak di dalam mendampingi anak-anak mereka Kami juga mengingat untuk orang-orang yang masih harus bekerja dan beraktifitas di luar Kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh yang dibutuhkan Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menjagai Kami juga berdoa untuk orang-orang yang setia tinggal di rumah Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kreativitas Sehingga mereka dapat bertahan dengan baik Dan mereka tetap dapat produktif sekalipun mereka tinggal di rumah saja Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat pengertian Kuasa dan pengurapan kepada hambamu yang menyampaikan firman Tuhan Sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan jelas Terima kasih Tuhan Yesus Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Jangan terserah Terinspirasi dari hashtag Indonesia Terserah Viral beberapa waktu yang lalu Jelang lebaran Karena para medis frustasi Melihat sikap dari masyarakat Yang berkerumun di tengah-tengah pandemi seperti ini Mereka lupa memakai masker Mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan Itu membuat para medis merasa frustasi Kita akan bersama dengarkan lagu dari Willy Winarko tentang Indonesia Terserah Ada konser lagi di Jakarta Tamrin area kebal corona Ekena denda 10 juta Nanti harus nyapu jalan raya Terserah Terserah Lotuk kebal corona Terserah Terserah Kebal sekeluarga Terserah Terserah Ibu bapak semua Terserah Terserah Gua ikutin aja Tiba-tiba PSBB dilonggarkan kendaraan Udah mulai mau penuh di jalanan Tiba-tiba undang-undang minerba juga disahkan Serius Tiba-tiba BPJS dinaikkan Terserah Terserah Mau nya apa gua bukan siapa-siapa ya udah terima aja Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya Seribu orang mati semoga gak sia-sia Ada tasi bisnis jungkir balik di jalankan Pernikahan streaming online jual makan di Instagram Jual surat bodong demi dapet keuntungan Cuma 60 ribu dapet tiket jalan-jalan Katanya mudik udah dilarang Mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan Tapi di bandara kok banyak orang Ada celah ada seribu alasan Tiga bulan di rumah ngaduk kopi dalgona Itu ngaruh apa cuma sia-sia Tiga bulan di rumah tiktokan sampe gila Itu ngaruh atau cuma sia-sia Terserah Terserah Lo mau apa ya udah Terserah Terserah Gua ikutin aja Terserah Terserah Yaudah mau gimana Terserah Terserah Gua ikutin aja Kalau kita mengingat dan memperhatikan Bagaimana perilaku orang-orang Dalam menghadapi pandemi ini Antri di mall Beli banyak barang sembako Dan kebersihan Seolah-olah takut gabisan Memborong masker Hand sanitizer Vitamin C Sehingga sulit dicari di pasaran Beli empon-empon corona Sering cuci tangan Dan menyemprot disinfektan Mulai aktif di medsos Untuk mencari berita tentang COVID-19 Perilaku-perilaku tersebut Perilaku tersebut mempengaruhi kondisi emosi seseorang Emosi apa yang terjadi? Ada emosi takut, emosi cemas, depresi, khawatir, paranoid, panic attack terhadap COVID-19 Akhirnya banyak orang memilih diam di rumah saja Tiga bulan ini Situasi pandemi membuat pola kita berubah Ada hukum perilaku Dimana jikalau kita menghendaki Kita mau merubah suatu kebiasaan Baik kebiasaan buruk Atau itu kebiasaan baik Kita butuh waktu 21 hari Untuk melakukannya secara konsisten dan rutin Itu artinya Dalam kondisi seperti sekarang ini Stay at home dan perilaku-perilaku yang lain Tanpa kita sadari Jikalau kita sudah melakukannya selama tiga bulan Ini menjadi sesuatu yang menjadi pola kebiasaan kita yang baru Ini perlu kita waspadai Saya mau menampilkan cat bagaimana kita bersikap di masa COVID-19 ini Mulai dari zona takut menuju ke zona belajar Dan airnya dalam zona bertumbuh Hal ini juga mempengaruhi pola perilaku konsumen Ada tahap dimana orang mulai cemas Takut, panik dan akhirnya berada dalam situasi new normal New normal Apakah itu? Secara sederhana saya mengatakan bahwa new normal adalah Masa dimana kita berdamai dengan corona Ini adalah masa the dance Ini adalah dimana ada pola kenormalan baru Dalam berinteraksi secara pribadi maupun secara sosial Apa artinya? Ada protokol kebersihan dan kesehatan yang diprioritaskan Makanan sehat, buah dan sayur organik menjadi sebuah prioritas Begitu juga orang lebih memilih belajar online daripada belajar di sekolah Orang lebih memilih belanja online daripada pergi ke pasar atau ke mall Orang lebih memilih bekerja online daripada ke kantor Orang pun lebih memilih beribadah online di Youtube ketimbang beribadah di gereja Bahkan orang pun lebih memilih uang digital dengan berbagai macam aneka dompet digital Seperti OVO dan lain sebagainya daripada uang kertas Itu artinya bahwa orang-orang lebih memilih hidup sehat dari rumah Orang lebih memilih untuk bekerja dari rumah Belajar dari rumah Beribadah dari rumah Bermain bahkan berolahraga pun dari rumah Akibatnya terjadi dampak ekonomi dan sosial Banyak pengangguran Ada banyak orang di PHK Ada banyak orang yang gajinya dipotong Hal ini membuat wajah kita jadi berubah Dimana situasinya menjadi ada ketidakteraturan, ketidakpastian, kerumitan dan kebingungan Atau orang menyebutnya kondisi vuka Apa kata firman Tuhan dalam situasi ketidakjelasan seperti sekarang ini? Mari kita belajar bersama-sama dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Bersuka citalah di dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Rasul Paulus Dua kali menekankan Kata suka cita Dalam satu Ayat Ini menunjukkan bahwa Suka cita Sangat penting Padahal Paulus sedang berada Di penjara Sungguh merupakan Sesuatu kondisi Yang kontradiksi Tetapi justru Dalam situasi Seperti itulah Kitab Filipi dibuat Dan penuh dengan Kata Bersuka citalah Suka cita Bagaimana kita bisa Bersuka cita Di tengah situasi Yang tidak Pasti Seperti sekarang ini Bapak Ibu Sekalian Kita bisa Belajar Meningkatkan Empat hormon Untuk Mendapatkan Rasa Suka cita Ini tips Untuk Secara fisik Kita bisa Tetap Bersuka cita Di tengah Situasi yang Sulit Dan tidak Pasti Hormon yang pertama Adalah Dopamin Hormon ini Adalah Hormon Kesenangan Hormon yang Membangkitkan Rasa senang Karena Punya Tujuan Bagaimana Cara Meningkatkannya Yaitu Dengan Cara Berolahraga Dan Menemukan Tujuan Hidup Yang kedua Indorfin Ini Adalah Hormon Penghilang Rasa sakit Yang ada Dalam Tubuh Kita Bagaimana Caranya Meningkatkannya Yaitu Dengan Berolahraga Dan Makan Makan Pedas Yang ketiga Hormon Oksitoksin Ini Adalah Hormon Cinta Hormon Yang Dihasilkan Karena Kita Mencintai Seseorang Karena Kita Percaya Pada Seseorang Hormon Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Cara Pijat Refleksi Atau Pijat Capek Juga Bisa Ditingkatkan Dengan Cara Kita Banyak Memberi Pelukan Usapan Kepada Orang Orang Yang Kita Kasihi Jangan Sampai Situasi Physical Distancing Seperti Ini Menghalangi Kita Untuk Memeluk Orang Orang Yang Kita Kasih Yang Ada Di Rumah Karena Ini Penting Untuk Meningkatkan Hormon Oksitosin Kita Yang Keempat Hormon Serotonin Hormon Kebahagiaan Yaitu Hormon Dimana Hormon Ini Bisa Meningkatkan Rasa Bahagia Seseorang Hormon Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Cara Kita Berjemur Di Bawah Sinar Matahari Pagi Vitamin D Bisa Memunculkan Hormon Serotonin Itu Itu Adalah Empat Hormon Untuk Meningkatkan Rasa Suka Cita Kita Berikutnya Kita Akan Masuk Dalam Tips Praktis Untuk Membuat Kita Bisa Bersuka Cita Secara Jiwa Dan Roh Dengan Cara Apa Dengan Cara Iman 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 Artinya Percaya Dan Berharap Pada Tuhan Jangan Terserah Jangan Menyerah Tetapi Milikilah Iman 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 Disini Adalah Akronim Dari Kata Satu I Apa Itu Intim Mesi Intim Mesi Dengan Tuhan Bagaimana Hidup Kita Sehari Hari Kita Bisa Intim Dengan Tuhan Kita Mengingat Ayat 5 Tuhan Sudah Dekat Tuhan Dekat Di Hatimu Tuhan Dekat Di Pikiranmu Tuhan Dekat Di Keluargamu Tuhan Dekat Di Pekerjaanmu Dan Di Rumahmu Dimanapun Kamu Berada Tuhan Berada Dekat Hanya Kita Perlu Mencari Tuhan Dan Menemukan Tuhan Dengan Cara Apa Cobalah Untuk Pekah Cobalah Untuk Menyadari Kehadiran Tuhan Rasakanlah Kehadiran Tuhan Tidak Perlu Jauh Jauh Karena Tuhan Ada Di Rumahmu Bangunlah Intimasi Dengan Tuhan Lewat Doa Dan Pembacaan Alkitab Kita Punya Whatsapp Group Doa Amsal Dan Masmur Juga Kita Punya Whatsapp Group Ayo Baca Alkitab Bapak Ibu Bisa Bergabung Di Dalamnya Untuk Kita Intim Dengan Tuhan Lewat Doa Dan Pembacaan Firman Tuhan Setiap Hari Pakailah Momentum Pandemi Ini Sebagai Anugrah Dari Tuhan Untuk Kita Bisa Retreat Untuk Kita Bisa Pause Untuk Kita Bisa Jedah Dari Kesibukan Untuk Kita Bisa Bertemu Dengan Diri Sendiri Dengan Keluarga Kita Dan Dengan Tuhan Inilah Saat Di mana Kita Bisa Membangun Intimasi Ingatlah Hukum Perilaku Kita Hanya Perlu 21 Hari Melakukannya Dengan Rutin Dan Konsisten Untuk Membangun Keintiman Dengan Tuhan Yang Kedua M Yaitu Milikilah Mental Positif Dan Antisipatif Apa Artinya Dari Firman Tuhan Dikatakan Dalam Ayat Yang Kedelapan Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Dan Patut Dipuci Pikirkanlah Semuanya Itu Milikilah Mental Positif Isilah Pikiran Kita Dengan Hal Yang Baik Yang Benar Yang Mulia Yang Adil Yang Manis Yang Sedap Didengar Dan Patut Dipuci Dan Bersikaplah Antisipatif Ini adalah Emosi Dimana Emosi Untuk Melihat Kedepan Melihat Solusi Bukan Melihat Masalah Dan Membuat Planning Buatlah Jadwal Dalam Situasi Seperti Ini Buatlah Tujuan Hidupmu Buatlah Apa Yang Kamu Ingin Kerjakan Supaya Mimpi Mimpimu Bisa Tercapai Ini Juga Bisa Meningkatkan Hormon Dopamin Yang 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 Ketiga A Adaptasi Adaptasi Lakukanlah Penyesuaian Di Masa New Normal Ini Dengan Menerima Perubahan Perubahan Yang Terjadi Bapak Ibu Pilih Mana Mau Berubah Atau Punah Pilihan Ada Pada Diri Kita Masing Masing Ayat Sembilan Mengatakan Bahwa Apa Yang Sudah Kamu Pelajari Apa Yang Sudah Kamu Terima Apa Yang Sudah Kamu Lihat Padaku Lakukanlah Semuanya Itu Artinya Kita Perlu Melakukan Apa Yang Sudah Kita Pelajari Lewat Firman Lewat Pengetahuan Yang Kita Dapat Yang Kita Sudah Terima Mari Kita Bersama Sama Lakukan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Situasi Ini Bisa Menjadi Lebih Baik Melakukan Jangan Berdiam Diri Adaptasilah Dengan Perubahan Yang Ada Empat N Nyatakanlah Syukur Syukur Adalah Anti Racun Anti Septik Bisa Meningkatkan Hormon Serotonin Meningkat Seperti Paulus Sudah Mengatakan Janganlah Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Naikkanlah Doa Dalam Permohonan Dengan Ucapan Syukur Artinya Kita Perlu Melakukan Syukur Saat Kita Berdoa Kita Lakukan Dengan Penuh Ucapan Syukur Kita Mempunyai Whatsapp Group Tentang Syukur Tujuan Dari Whatsapp Group Ini Adalah Supaya Kita Makin Bersyukur Dalam Situasi Pandemi Ini Di Whatsapp Group Ini Tidak Ada Berita Tentang Covid Yang Ada Hanyalah Ucapan Syukur Ucapan Syukur Ini Perlu Kita Tumbuh Kembangkan Perlu Kita Lakukan Terus Menerus Minimal 21 Hari Secara Rutin Dan Konsisten Supaya Hidup Kita Adalah Hidup Yang Penuh Syukur Tanpa Kita Bersyukur Maka Kita Tidak Akan Mengalami Perasaan Suka Cita Bapak Ibu Serta Sudara Sekalian Yang Terkasih Di Dalam Kristus Yesus Ingatlah Bahwa Dalam Melakukan Ini Semua Iman Kita Perlu Memiliki Hati Dan Pikiran Yang Selaras Karena Itu Kita Perlu Menyelaraskan Hati Dan Pikiran Supaya Muncul Rasa Damai Dan Suka Cita Di Dalam Hidup Kita Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Dalam Kristus Yesus Akhirnya Mintalah Hikmat Dari Tuhan Agar Kita Menghidupi Iman Intim Dengan Tuhan Dengan Diri Dan Keluarga Milikilah Mental Positif Dan Antisipatif Adaptasilah Dengan Masa New Normal Nyatakanlah Syukur Setiap Hari Dalam Doa Dan Permohonan Marilah Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Tidak Terserah Tidak Menyerah Tidak Khawatir Ubahlah Rasa Khawatir Ubahlah Rasa Tidak Tenang Menjadi Semangat Pemenang Sebagai penutup Marilah Kita Dengarkan Lagu Bersuka Citalah Senantiasa Di Dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Terima Tidak 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 Jangan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apa ku jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kembalapun kau melangkah, hallelujah, nyanyikan hidup yang indah, hallelujah. Telang hidupnya dengan cinta kasih murni, bersuka cinta rasna kiasa, bersuka cinta dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apa ku jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kembalapun kau melangkah, hallelujah, nyanyikan hidup yang indah, hallelujah. Terang hidupnya dengan cinta kasih murni, bersuka cintalah, bersuka cintalah, bersuka cintalah serna kiasa. Tengah cintalah, diam-dumah. Tengah cinta rasna kiasa. Tengah cinta rasna kiasa. Tengah cinta rasna kiasa. Ucapkan syukur dalam tiap perhatian Jangan risau, jangan risau Soal apa jua Katakan permohonamu dalam luar Sekarang untuk melengkap Hallelujah Nyanyikan hidung yang indah Hallelujah Terang hidungnya Dengan cinta kasih unik Bersuka cintalah Bersuka cintalah Bersuka cintalah Senang biasa Kembalapun kau melangkah Nyanyikan hidung yang indah Hallelujah Mata damai Allah Yang melampaui hata Lihara hatimu Cinta pikiranmu Bersuka cintalah Stang biasa Bersuka cintalah Bersuka cintalah Bersuka cintalah Stang biasa Teruslah bersuka cintalah Teruslah bersuka cinta Milikilah iman Jangan terserah Jadilah pemenang Mari kita bersama berdoa Kiranya anugerah Rahmat dan kasih Kaurnia Tuhan Menyertai kita Biara roh Tuhan Roh hikmat pengertian Roh nasihat dan keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Selalu memimpin kehidupan kita Dalam menghadapi pandemi ini Terpujilah nama Tuhan Amin Tuhan kau gembala kami Tuntun kami dombalamu Berilah kami menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!